Berikut ini alasan kenapa HP Realme Oppo itu tidak bisa disentuh atau ngeblank Jadi biasanya ngeblank itu ada beberapa penyebab HPnya lama tidak kita matikan, kemudian ada bug di sistemnya Kalau ngeblank cukup mudah, kalau kalian ingin mengatasi Kalian lihat di HP Oppo atau Realme ini kan tombol power, ini tombol volume Atau biasanya satu paket di sini, volume-nya Kalau dia ngeblank tidak bisa disentuh, solusinya kalian harus paksa restart Bukan reset, ini restart, artinya HPnya hidup, lalu dimatikan hidup lagi Seperti ini tekan tombol power, volume atas Tombol volume atas, bukan yang bawah Tekan selama 10 detik Atau ketika ada getar, muncul seperti ini Nah, bisa kalian lihat, dia mati sendiri Baru hidup lagi Jadi kalau ngeblank, tidak bisa disentuh Pakai cara ini sangat efektif untuk menormalkan kembali Jadi ini HPnya hidup lagi Jadi setelah layarnya gelap, ada getar, langsung kalian lepaskan tangan kalian tadi Nah, hidup kembali Jadi kalau sudah hidup kembali ini Biasanya sudah bisa kita sentuh Kemudian jangan lupa kalian Kalau ada update, sistemnya diupdate supaya bug Tadi itu yang ngeblank tadi bisa diperbaiki Silahkan dicoba Sampai jumpa